Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh DAD, kembali kita bertemu untuk membahas mata kuliah demokrasi pada hari ini. Saya akan menyukai membandingkan antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Apa kelebihan dan nampak keburukannya. Jadi lebih dulu, saya akan membicarakan lebih dulu mengenai ciri-ciri demokrasi presidensial. Ini adalah sebuah sistem demokrasi di mana presiden dipilih secara langsung. Kalau pada sistem parlementer itu, Perdana Menteri tidak dipilih langsung tapi lewat parlementer. Jadi anggota parlementer baru menjadi presidensial. Jadi kalau sistem presidensial itu, presiden dipilih langsung menjadi presiden. Artinya lewat pemilihan secara langsung. Nah, yang kedua cirinya adalah masa jabatan pada sistem presidensial itu berisiwa tetap. Fixed term. Kemudian yang ketiga anggota-anggota kabinet itu dipilih oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kalau parlementer tetap kepada parlementer. Kemudian mengapa sistem presidensial itu banyak diterapkan oleh dunia? Karena dulu yang berkembang lebih dulu sistem parlementer ya. Kesehatan penjajahan itu banyak negara-negara yang dikuasai. Eropa itu dulu parlementer dan Eropa adalah penjajah. Indonesia pun dulu berusaha memperhatikan parlementer juga ya. Pertama pada awalnya ada perubahan-perubahan. Nah, mengapa sistem presidensial ini dikenal di dunia setelah pulang di dunia kedua? Itu adalah karena punya akuntabilitas yang sangat tinggi. Apa itu akuntabilitas khas? Akuntabilitas artinya pemilih ya, voter itu dapat menerapkan sistem reward and punishment. Bisa memberi ganjaran tapi juga bisa memberi hukuman. Orang yang dipilih menjadi presiden itu artinya dia diganjar oleh pemilih ya. Saya ganjar kamu dengan terpilihnya sebagai presiden. Nah, presiden yang tidak terpilih atau yang tadinya menjadi penjabat kemudian incumbent, kalau tidak dipilih kembali itu dia mendapat hukuman. Karena tidak berhasil karena menjadi presiden dia dihukum tidak menjadi presiden. Dan itulah yang disebut sebagai akuntabilitas yang, akuntabilitas elektrol yang tinggi. Yaitu pemilih bisa melakukan, memberi ganjaran, bisa juga memberikan hukuman bagi jawaban presiden. Yang terlangsung secara, secara pemilihan langsung. Oke. Yang kedua, mengapa menarik sistem presidennya? Itu karena rakyat atau pemilih itu bisa melakukan identifikasi terhadap kebijakan yang nanti akan diambil oleh presiden itu. Dia terpilih gitu ya. Ini berjanti mau ngapain nanti? Itu sudah kelihatan sekali ya. Jadi dulu presiden Clinton tahun 1992 itu dia berjanji akan meninggalkan lapangan kerja kalau dia terpilih menjadi presiden. Presiden Bush lawannya dia tidak menyajikan itu. Nah, kalau kondisi tahun 1992 itu kan kondisi ekonomi Amerika buruk. Sehingga yang terpilih presiden Clinton karena dia berjanji akan meninggalkan lapangan kerja. Dan dalam waktu hanya beberapa tahun, jumlah lapangan kerja itu meningkat besar. Sehingga Clinton terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1996. Inilah namanya rakyat atau pemilih bisa mengidentifikasi kebijakan pemerintah pada saat kampanye. Ya, namanya bermudah. Ya, rakyat itu memilih itu mantep. Wah, ini presiden ini mau begini, saya pilih. Wah, presiden ini nggak mau begini, ya saya nggak pilih. Jadi, dia bisa memberikan ganjaran dan memberikan hukuman. Kemudian, presiden itu memiliki, ya ingat, presiden adalah penguasa eksekutif. Dia itu eksekutif, ya. Jadi, pelaksana, undang-undang. Jadi, presiden itu sebenarnya, presiden itu kan eksekutif, ya. Itu artinya adalah pelaksana undang-undang. Tetapi, dia punya kekuasaan legislatif. Ya, ada dua jenis tuh. Kekuasaan legislatif yang pertama adalah kekuasaan reaktif, namanya veto. Ya, misalnya itu veto, untuk memveto. Yang kedua, kekuasaan proaktif atau dekret. Dekret presiden, ya. Nah, kita akan jelaskan berikutnya apa yang sebut dengan veto dan dekret. Nah, hak veto-nya adalah hak presiden. Ya, hak untuk menolak rancangan undang-undang dari DPR itu namanya hak. Jadi, veto itu menolak rancangan undang-undang. Ya, yang dia cuman DPR itu telah ada presiden namanya hak veto. Perikadian dia ini adalah hak legis latin. Ya, ingat. Tapi, DPR juga punya yang namanya override veto. Jadi, DPR itu punya hak untuk override. Apa halnya? Bisa melampai veto. Artinya, kalau DPR itu tidak terima, wah, usulan saya, DPR itu saya tidak bisa terima nih. Harus kumpul 75 persen, kumpul di gedung DPR, barulah dia bisa berhak melakukan override veto. Kalau override veto ini dilaksanakan dengan 75 anggota DPR, otomatis RUU tadi tetap menjadi undang-undang presiden, mau nggak mau harus tangga-tangan. Begitu, sah ya. Nah, ada juga namanya partial veto. Partial veto ini hak presiden itu memveto sebagian dari RUU yang diajukan oleh DPR. Jadi, kalau dia mengajukan RUU tapi isinya 5 poin, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 5 poin. Jadi, presiden kalau nggak setuju, mungkin dia, ah, saya nggak setuju yang poin 1. Dan saya tolak. Biasanya kalau itu nggak masalah ya. Nggak ditolak semua, baru DPR mungkin melakukan override veto. Kemudian presiden punya yang kedua. Legislatur yang kedua namanya adalah dekret presiden. Nah, dekret ini adalah keputusan presiden yang tidak membutuhkan proses legislasi, proses pembuatan luar-luar yang lama di DPR ya. Lama sekali itu, debatnya lama sekali ya. Ini dia langsung ketengahannya presiden berhasil dari Indonesia, mau mengispar mobil dari Jerman. Lalu langsung dibuat. Yes, gitu ya. Dia mau pinjam uang dari IMF. Yes, gitu ya. Itu cukup dibuat oleh presiden dalam bentuk keputusan. Namanya dekret. Tapi hanya berlaku selama 30 hari. Kalau dia ingin memperpanjang, boleh. Dia buat dekret lagi. Yes, 30 hari. Itu bisa berkali-kali namanya adalah dekret presiden. Ya, hak legislatif presiden membuat undang-undang tanpa harus dibahas detail di DPR dulu. Ini terkenal di Argentina, di Brazil, di Kolumbia, di Kolumbia. Yang itu semuanya penuhnya adalah undang-undang yang itu berlaku hanya 30 hari saja. Kalau mau buat lagi, harus membuat dekret lagi. Kemudian demokrasi penuhnya, walaupun dia penuh persona ya. Banyak yang mempraktekannya di dunia setelah peran dunia kedua. Tapi dia punya resiko yang tinggi. Yang pertama adalah deadlock. Ya, itu ketika antara presiden dan DPR tidak sepakat dalam satu kebijakan. Kalau deadlock lagi dalam kebijakan lain, tidak sepakat. Berkali-kali tidak sepakat dalam berbagai. Akhirnya terjadi deadlock. Buntu. Hubungannya buntu. Presiden dan pemerintah parlemen nanti tidak ada hubungan. Nah, kalau seperti ini terus, akhirnya nanti presiden itu disebut sebagai lemdak ya. Karena presiden tidak terkenal ya. Tidak populer, pokoknya tidak menarik. Tidak menarik. Namanya adalah lemdak presiden. Lebih parah dari deadlock. Lemdak artinya itu bebek yang lumpuh. Salah satu kakinya yang putus yang disebut bebek lumpuh. Itu lemdak presiden ya. Ini bisa mengikuti hal yang parah. Pertama, akan menubuhkan konflik politik yang berkepanjangan antara presiden dan DPR yang bisa mengundang kudeta militer. Yang kedua, kalau lemcak ini tidak segera diselesaikan dan presiden tidak populer, jadi tidak bisa menjadi populer, maka bisa terjadi impeachment, yaitu hak untuk menjatuhkan presiden oleh kongres atau DPR. Oleh karena itu, kalau di Amerika, biasanya Amerika itu mengandalkan apa? Mengandalkan pilar demokrasi keempat, yaitu media. Dia membujuk media masa, ya, pokoknya bagaimana cara namanya dia terkena, misalnya mengebom Iran, jenderal Iran, pokoknya bagaimana cara supaya dia terkena lewat media masa, itu salah satu cara untuk supaya populer, itu cara berbeda Amerika, kalau dia tidak populer, dia bikin hal yang aneh-aneh di luar negeri, dengan bantuan media, nanti akan, wah, presiden Trump membunuh jenderal Iran, ya, gitu kan. Itu intinya adalah supaya dia populer, supaya tidak lemdak, karena Trump itu tidak lemdak, gitu. Itu, kemudian, mengapa banyak sistem presidencial yang gagal di Amerika, pada tahun 90-an, ya, gagal itu digantikan oleh derajim yang lain, ya. Nah, tidak bisa bertahan lama, karena krisis ekonomi. Krisis ekonomi pada tahun 98 itu menjatuhkan Soeharto dari pemberdantikan. Soeharto itu memerintah selama 33 tahun atau 36 tahun, ya, tapi jatuh karena tekanan dari IMF. IMF memaksa Soeharto waktu itu, kamu harus mengetatkan ikat pinggang. Ketatkan ikat pinggang, karena ekonominya itu dihemat, gitu ya, menimbulkan demokrasi masa. Waktu itu, kemudian, kondisi ekonomi buruk, Pak Amin terjun, memben, namanya reformasi waktu tahun 98, reformasi, ya. Dia menghasilkan pemerintahan sekarang ini, dengan reformasi waktu itu. Ada perpecahan elit, ya, di Gulukar, mempecah, meninggal. Gulukar, ini punya, ada perpecahan N-Parteh, akibatnya terjadi pemerintahan itu berubah, berganti. Nah, contoh kita paling mudah adalah Soeharto pada tahun 98, ya, akhirnya dikandikan. Nah, tidak ada partai mayoritas di Gulukar, biasanya, konggulis itu, atau parlemen, ya, atau DPR, tidak ada partai mayoritas yang kuah. Partai-nya kecil-kecil kuahnya sekali partai, sehingga ini mudah terjadi perpecahan elit, ya, sehingga akhirnya sistem pemerintahan presidensial, tiap hari kelatin, itu gagal, ya, Indonesia juga akhirnya digantikan, Soeharto digantikan. Nah, kita bandingkan sekarang antara presidensial dengan parlementer. Ini memang anu, ya, apa namanya, apa namanya, ini ada dua sistem yang berbeda. Nah, presidensial itu sangat potensial kelejahannya konfrontasi executif dan legislatif, itu selalu seperti itu, ya, karena apa namanya. Karena sistem presidensial itu, apa namanya, bisa beda partai, biasa konfrontasi, ya. Kemudian presidensial itu pemilihannya langsung berarti orang-orang di Amerika itu pemilih presiden kadang-kadang yang dipilih itu tidak profesional. Nah, bukan orang yang hebat, gitu, ya, seperti Carter itu, anak petakan, kacang, ya, Clinton gubernur, hanya gubernur, ya. Kemudian Obama itu hanya anggota senat, jadi orang-orang yang, kalau menurut orang-orang yang amatiran mereka, ya. Terus bisa amatir, kelasnya bukan kelas dunia, bukan kelas internasional, tapi bisa dari presiden, ya. Kemudian masa jabatan tetap, tapi tanpa kata penyelamat. Nah, sistem parlementar itu jarang terjadi konfrontasi antara executif dan legislatif, gitu, ya. Jarang ada konfrontasi, ya. Jadi, hanya politisi dengan dukungan yang, tapi ada syarat di parlementar. Orang bisa menjadi parlementari kalau dia punya pengalaman yang luas dan dukungan dari mayoritas partai di parlement. Sarangnya, biasanya 25 tahun jadi anggota DPR, baru jadi calon perdana menteri. Kalau di Amerika, enggak usah 25 tahun, enggak usah pengalaman, enggak usah masalah, kok. Yang penting punya uang dan dukungan, jadi presiden. Nah, itu namanya amatir. Kalau di Inggris, di Jerman, enggak bisa. Di Jepang, enggak mungkin. Kalau seorang yang sudah ditempa, emas pembat abad, barulah dia bisa menjadi perdana menteri. Nah, di setting parlementar pun ada namanya kartu penyelaman. Ya, pembuaran parlement namanya kartu penyelaman. Jadi, kalau perdana menteri sudah tidak lagi terkenal, tidak populer, dia bisa membubarkan parlement. Jadi ya, parlement dibubarkan, lalu diadakan pemilihan dini, pemilihan awal. Sehingga dia berharap bisa dipilih kembali. Jadi, pemilihan dini ini penting bagi perdana menteri supaya bisa dipilih kembali. Jadi, saya kira demikianlah kuliah kita bagian ini tentang perbedaan antara parlement dan presidensial. Memang beda ya. Presidensial itu relatif kaku, sementara parlementar itu fleksibel. Bisa diperpendek masanya, dan itu tetap 4 tahun. Ya, 4 tahun parlementar, walaupun 5 tahun, bisa diperpendek menjadi 2 tahun. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sistem presidensial dan sistem parlementar. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.